Halo, gue Randy. Kali ini gue mau nyobain semua cooler di iPhone 12. Nah, sekalian ini gue mau buka cooler yang nggak ada peltiernya, dari Memo. Ini Memo FL05. Ini gue udah buka, gue udah tes sebenernya. Tapi gue belum bikinin videonya, nah ini sekalian aja. Soalnya udah mau dikirim buat giveaway. Nah, ini kotaknya seperti ini, langsung aja. Terus udah dibilangin input voltage-nya berapa. Jadi nggak butuh daya yang besar-besar. Terus, nah enaknya ini tuh udah ada baterainya. Jadi kalian nggak perlu tolok ke power adapter. Oke, ini ada RGB-nya, ada baterai 700 mAh. Terus ini gue nggak tau lambang apa. Ini kita buka aja. Nah, ini dari awal tuh emang udah nggak ada kabel ya. Oh, ada di dalamnya, ada kabel Type-C. Tapi pendek, buat ngecas doang. Ini udah gue tes sebelumnya. Udah gue cas full, terus gue pake sampe selesai. Itu bisa bertahan sampe 4 jam dengan kecepatan penuh. Nah, ini tuh ada beberapa kecepatan. Satu. Dua. Tiga. Ini maksimalnya di tiga. Tapi suaranya udah kenceng banget. Oke. Nah, ini barangnya lumayan bagus. Kalau jari, nah bakal masuk. Aman. Tapi ini kipasnya kenceng banget. Nah, ini gue mau jelasin sekalian. Ini bedanya sama feltier. Kalau pake yang feltier, itu kan dengan cara nempelin bagian yang dingin ke bagian yang panas di HP. Jadi, yang panasnya semakin dingin, yang dingin di sini berkurang juga panasnya. Nah, bedanya kalau yang angin, dia cuma nyemprotin angin dari luar. Jadi, tergantung suku ruangan juga. Kalau pake feltier, itu kan dia ada sumber dinginnya sendiri. Nah, ini kurang lebih pemakaiannya. Nah, ini kekurangannya. Kalau kita pake begini, di jari gue, kebetulan jari gue emang gak pang sakit kalau kena dingin. Nah, kalau kalian pake begini, ini makanya jarinya kena angin. Kesemburangin juga. Beda sama kalau kita pake di Black Shark. Di Black Shark itu anginnya sedikit. Tapi kalau di Fly Digi, itu anginnya lumayan kenceng. Nah, ini kurang lebih pemakaiannya. Seperti ini. Nah, ini harus ada jeda supaya ada angin yang kena sini lalu keluar lagi. Jadi, anginnya dari luar. Disemprot masuk. Kena bodinya, langsung keluar lagi yang panasnya. Oke, ini kurang lebih seperti itu. Ini gue udah tes. Ini gue udah cobain ke iPhone. Nanti kita langsung lihat perbandingan hasilnya. Nah, untuk hasilnya, langsung gue bandingin aja dengan ke semua cooler yang gue ada. Oke. Sebelum gue kasih lihat hasilnya, gue kasih lihat dulu penampakan kalau coolernya dipakein ke iPhone. Oke. Yang pertama ada Memo DL05. Untuk Memo DL05 ini agak susah pakenya. Tapi kalau udah pake, tetep nyaman-nyaman aja. Nah, untuk iPhone sendiri, gak perlu dipasin ke deket kamera. Soalnya panasnya itu kemarin gue cek di bagian sini. Nah, ini penampakannya kalau pake Memo DL05. Ini posisi megang juga masih enak. Lalu kita lihat di model 06. Nah, ini lumayan gede barangnya. Posisi gripnya sedikit-sedikit kemakan. Megangnya begini harus. Terus, ini di Black Shark BR-30RM. Ini paling enak megangnya. Spacenya tuh gede banget. Buat megang. Jadi, masih bisa dilurusin jarinya. Gak perlu ditekuk. Terus, kalau misalnya emang mau dipepetin juga bisa. Dia gak kena tombol volumenya. Lalu di BR-20. Nah, ini beda ya. Kayak di Memo DL05, ini gampang banget. Walaupun bukaannya atas-bawah. Nah, ini masih agak gede sebetennya. Cuma masih lumayan enak. Ini beda soalnya ukuran. Kalau yang ini gede banget. DL06 ini. Nah, kalau di BR-30BS, ini gak perlu pake pad. Gue pake pad ini karena gue pake di Poco F3. Jadi harus pake padding ini. Ini udah dapet bawaannya. Jadi, gak enaknya di Redmi Note 10 Pro, di Poco F3. Gitu. Tombol powernya kena. Nah, ini aman. Sampai sini pun aman. Seperti sini. Jari juga masih harus sedikit ditekuk. Kondisinya seperti ini. Oke. Lanjut. Yang paling enak dipegang, tapi gak nyaman digunakan. Ini FL05. Eh, kok FL05. Ini Flydigy Wing Waps 2 Pro. Ini slim. Makanya gue suka. Space buat nge-gripnya juga enak. Tapi, dia anginnya itu gede banget. Dia abis nyemprot, anginnya langsung keluar. Di sini. Jadi, kena tangan. Itu gue gak gitu suka jadinya. Walaupun gak separah di ini ya. Di FL05 ini ya. FL05 itu wang ini kenceng banget. Kalau yang ini gak separah itu. Tapi, gue kadang-kadang juga sakit. Makanya gue tetap balik lagi ke BR20. Kalau buat main PUBG. Nah, ini kurang lebih pemakaiannya seperti itu. Nah, sekarang gue langsung kasih lihat hasil pengujiannya. Oke. Ini hasil 3D Marknya. Untuk iPhone 12. Gue gedein. Nah, ini sayangnya untuk iPhone. Gue gak tau kenapa gak bisa ngelup sampai 60 kali. Nah, ini gue udah tes di Poco F3. Udah tes di Mi 10D Pro. Tapi, belum semua ketes. Ini di Poco X3 Pro. Cuma nanti gue bahasnya nanti. Ini kalau kalian mau ngintip-ngintip di-pause juga gak apa-apa. Nah, ini baru 3 cooler doang yang gue selesai. Ini bisa sampai 60 kali loop. Nah, ini bisa sampai 60 kali loop. Beda sama di iPhone. Di iPhone gue udah tes berkali-kali. Mau pakai cooler, mau gak pakai cooler juga gak bisa. Di 21 atau 22 itu udah mati layarnya. Lalu, di AnTuTu gue juga rencananya mau 5 kali loop. Tapi, gagal terus. Karena AnTuTu-nya gak bisa kebuka. Udah gue kotak hati juga tetap masih gak bisa. Jadi, sementara yang gue bisa kasih gambarannya seperti ini. Tanpa cooler itu, stability iPhone itu cuma 75%. mungkin kalau sebelumnya kalian pernah nonton video tentang iPhone 12 gue, kan gue kurang puas. Contohnya, misalnya pas gue render video 4K itu kalahnya sampai setengah kali lipat dari Mi 10T Pro gue. Mungkin gara-gara stability ini. Karena kalau misalnya ngerender 4K kan lumayan panas. Ngerender 4K setelah kalau udah panas, mungkin kecepatannya berkurang. Makanya dia kalah sama Snapdragon 865. Itu baru kemungkinannya. Nah, setelah pakai cooler, walaupun hanya menggunakan FL05 ini yang hanya kipas saja. Itu ada kenaikan. Stability-nya naik di 81%. Tapi, yang kita lihat bukan cuma ini aja ya. Jadi, walaupun dia 81%, tapi kita harus lihat base loop dan lowest-nya. Di base loop-nya naik dan lowest loop-nya pun naik. Jadi, tetap ada efek setelah kita pakai FL05 ini. Jadi, kalau emang budget-nya benar-benar terbatas, ini salah satu option juga sih. Terus, baterainya entah kenapa. Kalau misalnya kita pakai cooler, itu selalu di atas 10%. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin kalau nggak pakai cooler, itu udah kepanasan, kena throttle, jadi pemakaian CPU-nya dikurangin, jadi baterainya juga berkurang pemakaiannya. Itu baru kemungkinan. Dan, temperatur di layarnya itu 43%. Nah, sayangnya di iPhone juga nggak bisa ngecek temperatur di software-nya. Jadi, ini gue buy. Jadi, ini gue pengecekannya tetap pakai ini ya. Nah, ini harusnya tetap bisa dipercaya sih kalau merek yang gini. Soalnya bukan kayak yang zaman sekarang. Kalau yang sekarang udah banyak yang abal-abal. Ini gue beli udah lama. Harusnya lebih valid datanya. Kayak kita bahas kalau misalnya iPhone menggunakan Dell 05. Ini kelihatannya lumayan bagus. Kenaikan stability-nya di 82% dan base loop-nya di 2300 dan di low-asnya itu mau mencapai 1900. Satu lagi aja kurang. Terus, lalu untuk minimal FPS-nya 7 dan maksimal FPS-nya 18. Ini udah kelihatan ini lebih baik dibanding FL 05. Jauh ya. Tapi, penurunan baterainya jadi lebih tinggi lagi. Dan, susu di temperatur layarnya entah kenapa mencapai 39. Ini nggak jauh beda sama FL 05. Tapi, pas gue pegang pakai tangan suhu segini sebenarnya cuma masih anget-anget aja. Lalu, kita pindah ke DL 06. Nah, ini lumayan kaget gue. Di DL 06 itu performannya bisa sedikit lebih baik dibanding yang lain. Maksimal FPS-nya sampai 20. Gue nggak tahu ini. Ini gue nggak tahu kenapa bisa maksimal FPS-nya bisa tinggi sendiri sampai 20. Mungkin ini ada masalah di software juga pas ngeceknya. Dan, suhu temperatur maksimalnya di 36 derajat Celcius. Oke. Ini boleh dianggap boleh nggak ya. Tapi, kalau secara nilai ini DL 06 dan DL 05 ini setara. Oke, kita lanjut ke BR 30RM. BR 30RM ini kita lihat di base loop-nya di 228. Lumayan lebih tinggi dibanding di memo. Tapi, lowers-nya malah berkurang. Lalu, secara stability juga dia paling kecil di sini. Mungkin karena dia base loop-nya paling tinggi lalu panas dan lowers-nya berkurang. Tapi, tetap nggak nyampe di bawah 1800. Ini masih tipis-tipis ya. Bedanya dikit semua. Lalu, minimal FPS 7 dan maksimal FPS 17 sama. Baterainya cuma turun 14 dan temperatur layarnya masih kena di 39 derajat. Jadi, ini kurang lebih sama ya. DL 05 sama BR 30RM untuk penggunaan di iPhone. Lalu, untuk di BR 20 ini kelihatan kenaikannya. Base loop-nya sampai 2336 dan lowers-nya di 1919. Nah, ini di sini baterai pengurangannya paling sedikit di BR 20 dan suhunya pun terpanasnya cuma di 37 derajat. Oke, kita lanjut ke BR 30BS. Nah, di BR 30BS ini gue entah kenapa base loop-nya dia paling kecil tapi secara lowers dia masih tinggi. Jadi, stabil banget. Nah, ini stabilnya di 84%. Jadi, paling stabil di sini soalnya dia base loop-nya kecil ya tapi lowers-nya juga tinggi. Lalu, minimal FPS-nya dia paling tinggi di 8 dan maksimal FPS-nya sama, 18. Jadi, ini rata-rata kelasnya sama di maksimal FPS-nya bisa sampai 18. Tapi, yang gue gak tau kenapa ini di DL 06 aja yang beda. Lalu, kita lanjut ke FlyDigi Wing Ops 2 Pro. Ini gak mengejutkan lagi ya soalnya kemarin juga udah di-test emang paling bagus suhunya. Jadi, keliatan banget ini. Base loop-nya sampai 2373. Terus, lowest-nya di 1924. Ini mau lowest-nya pun paling tinggi diantara yang lain. Tapi, secara stability cuma 81. Karena, emang dari dasarnya base loop-nya udah tinggi banget. terus minimal FPS-nya 7 dan maksimal FPS-nya 18. Di iPhone 12 gue sendiri, standard maksimum FPS-nya itu di 16. Tetapi, pake cooler ini rata-rata udah naik semua. Lalu, selama tes selama 20 menit di masing-masing ini, itu penurunannya rata-rata di 15%. Dan, keliatan banget suhu temperatur layar disini paling dingin di FlyDigi Wing Ops 2 Pro. Jadi, kalau ngeliat data disini, gue lebih prefer beli FlyDigi Wing Ops 2 Pro untuk di iPhone 12. Nah, kalau dananya belum cukup, kalian bisa beli memo DL06. Disini lumayan banget. Kenaikannya ketara. Nah, untuk kalau kenyaman pemakaiannya, kalian bisa lihat di video awal tadi. Oke, paling segitu dari gue. Semoga videonya membantu kalian untuk memilih cooler yang tepat di iPhone 12. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat menikmati.